Terima kasih. Terima kasih. Sobat Mapa, hari ini aku lagi berada di salah satu pusat perbelanjaan di Depok, yaitu di ITC Depok, dan kebetulan juga hari ini tuh lagi turun hujan. Maka dari itu kita harus cepat-cepat masuk ke dalam ya. Oh iya para sobat, hari ini aku rencananya menemani teman aku yang lagi mencari baju buat kerja. Nah para sobat, ternyata di ITC Depok ini menurut aku sih agak sepi ya. Padahal ini hari Minggu, apa mungkin kalau hari Minggu disini justru sepi ya? Kita juga gak tahu karena saya juga jarang datang ke ITC Depok ini. Nah para sobat, kita akan mencari toko baju di lantai 2 ya atau di lantai atas. Oke, kita menuju ke lantai atas. Jadi para sobat, ITC Depok itu merupakan jaringan pusat perbelanjaan terbesar di kota Depok. ITC Depok ini diresmikan pada bulan Aguston tahun 2006. Dan berlokasi di Jalan Margunda Raya. Lokasinya itu sangat strategis ya, karena tepat bersebelahan dengan Terminal Depok juga berdekatan dengan Stasiun Depok baru. Nah ini kita sudah menemukan eskalator buat naik ke atas. Kita harus menggunakan eskalator ini ya, karena naik langkah juga capek. Oh iya para sobat, apakah kalian pernah singgah atau datang ke ITC Depok ini? Jika pernah, bagaimana komentar kalian atau pendapat kalian tentang ITC Depok ini? Apakah semakin ramai atau biasa-biasa saja atau bahkan mungkin semakin sepi ya? Nah, pendapat kalian bisa kalian share di kolom komentar. Dan pastinya bagi sobat semua yang tinggal di area Depok, pasti sudah pernah ke ITC Depok ini. Oke para sobat, kita cari baju sebentar ya. Para sobat yang budiman, kita cari baju itu bukan yang mahal ya. Kita hanya mencari kaos buat rangkepan atau dalaman buat kerja. Jadi kita mencari toko yang tidak terlalu mahal yang harganya pas di kantong saja. Oke para sobat, kita lanjutkan mencari baju di sini. ITC Depok. Oh iya para sobat, bahwa ITC Depok ini mempunyai lantai lima ya yang memiliki area lahan itu seluas kira-kira 32.000 meter persegi dan luas bangunan 92.000 meter persegi. Ini memiliki lebih dari 1.900 kiosk. Wah banyak banget ya. Tidak bayangkan kalau misalnya pas mau lembaran kita ke sini, cari barang-barang di sini, pasti penuhnya kayak apa. Oke para sobat, kita masih berlanjut untuk mencari-cari baju ya. Dan di ITC Depok ini ada tenen besar banget yaitu Carrefour. Jadi kalau kalian perlu sesuatu yang di minimarket tidak ada, bagi warga Depok kalian bisa datang ke ITC Depok, ke Carrefour ya. Pasti ada. Juga di sini banyak banget toko-toko baju. Nah di lantai atasnya ini, di atas di lantai tiga itu ada food court yang menyediakan banyak makanan. Tetapi aku nanti tidak akan ke food court karena aku abis ini masih ada sesuatu atau pekerjaan yang ingin dikerjakan. Dan jangan lupa juga di atasnya lagi ada tempat penjualan handphone, juga komputer. Makanya bagi para sobat yang lagi mencari-cari HP, komputer, laptop, kalian bisa ke lantai atas. Oke para sobat, kayaknya kita sudah dapat baju yang tas, kita tinggal bayar dulu ya. Nah sobat mafas, sambil menunggu mbaknya nyari baju yang kita inginkan, karena kita perlu tiga baju yang berwarna putih. Makanya mbaknya lagi mencari di gudangnya. Sambil kita menunggu ya, kita akan melihat-lihat baju juga yang berada di sini. Siapa tahu cocok, nanti kita bawa pulang dan bayar ya tentunya. Nah sobat mafas, akhirnya selesai sudah jalan-jalan kita kali ini di ITC Depok. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian. Juga jangan lupa pencet tombol loncengnya, supaya mendapat notifikasi jika Mapa Official upload video baru. Oke, kita pamit, undur diri dulu, jika ada salah kata dalam penyampaian informasi ini, mohon dikoreksi lewat komen ya. Wabilahi Taufiq Walidah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih ya, bye. Bye-bye. Terima kasih ya, bye. 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 Terima kasih ya, bye.